Jadi inilah candle berwarna merah yang bisa kita pakai untuk acuan kita, open posisi ya bang, selain doji ini, ini akan kita coret, oke, ini candle warna merah, ini candlenya yang berwarna hijau, yang bisa kita gunakan untuk open posisi, oke kita lihat dia pasti akan tetap turun gitu ya bang. Selamat malam teman-teman dimanapun berada, malam ini kita akan membahas khusus di video ini, video ini khusus akan membahas bentuk candlestick beserta arah dan sifatnya kemana gitu ya bang, disini kita akan bahas sesuai dengan request-an daripada teman-teman yang sudah ada request di kolom komentar, disini saya akan bahas lebih detail. Oke kita akan mulai dari candle, candle berwarna merah, oke disini jelas, disini jelas, ketika candlestick berwarna merah, yang mempunyai bodi panjang, bodi panjang, dan dia mempunyai dua sumbu, di atas misalnya sumbunya pendek, dan di bawah sumbunya panjang, kita akan ikut, ikut arah, arah sumbu terpendeknya ya bang, kita akan ikut sumbu terpendeknya, artinya dia akan mengarah ke atas, dia akan terjadi kenaikan gitu ya bang, di video sebelumnya juga saya sudah sering ya, sudah sering membahas soal candlestick berwarna merah ini, yang membawa harga kenaikan gitu, jadi disini saya akan ulang kembali, lebih detail dengan, beserta dengan gambarnya, dan penjelasan, penjelasannya juga ada disini, oke ini arahnya ke atas ya bang, jadi ketika candle merah itu mempunyai bodi yang cukup panjang, dan mempunyai dua sumbu, di atas dan di bawah, kita akan lihat sumbu terpendeknya, artinya dia akan mengikuti sumbu terpendeknya gitu, oke disini yang kedua, candlestick yang kedua ini adalah kebalikan daripada candlestick yang pertama, artinya kita tetap mengikuti sumbu terpendeknya gitu, ini adalah arahnya ke bawah gitu ya bang ya, kebalikan daripada candlestick yang pertama gitu, disini adalah yang ketiga, candle moroboju namanya bang, moroboju, baik itu yang tidak mempunyai sumbu, dan yang mempunyai sumbu sama panjang, atas sama bawah, itu sama ya bang, itu artinya pelemahan, pelemahan daripada seller, itu akan terjadi kenaikan gitu, jadi ketika bang-bang menemui candle seperti ini, jangan ragu untuk open posisi gitu, open posisi buy, karena ini adalah pelemahan seller, ini adalah pelemahan, oke, yang selanjutnya, yang candlestick bentuk nomor 4, ketika abang-abang menemui candlestick seperti ini, dia hanya mempunyai satu sumbu, disini kita akan bahas yang sumbunya cuma satu, di bawah, kita akan ikutin sumbunya gitu, artinya candlestick yang botak itu, dia akan candlestick berwarna merah, botak dia akan lemah untuk naik, ketika dia mempunyai sumbu di bawah pendek seperti ini ya bang, mempunyai sumbu di bawah pendek, bodinya panjang, dia akan lemah untuk naik gitu, artinya dia akan turun, ikuti sumbunya gitu ya bang ya, jadi sangat simpel untuk belajar candlestick ini, tapi disini akan pelan-pelan kita bahas, biar teman-teman bisa memahaminya dengan mudah gitu, oke, yang selanjutnya, yang kelima adalah candlestick berwarna merah, bodinya kecil, tapi sumbunya panjang gitu, dia mempunyai sumbu di atas dan di bawah, disini kita akan bahas sumbu yang terpanjangnya ada di bawah gitu, artinya candlestick seperti ini akan lemah untuk naik gitu, lemah untuk naik artinya dia akan membawa sifat penurunan, ikutilah sumbu terpanjangnya gitu ya bang, oke, saya rasa cukup jelas ya bang ya, disini yang keenam, ini adalah kebalikan daripada candlestick yang kelima ini ya bang, artinya kita akan tetap mengikuti sumbu terpanjangnya, ketika melihat bodi yang begitu kecil dan mempunyai sumbu panjang di atas dan di bawah sumbu pendek, itu tidak akan kuat untuk turun, artinya dia akan terjadi kenaikan, candle ini membawa informasi kenaikan gitu ya, oke, saya sudah bilang sebelumnya, ketika candlestick yang doji, kita akan skip, kita tidak akan pakai ini ya bang ya, kita tidak akan pakai itu, kita skip, kita tunggu, candle yang benar-benar membawa arah harga gitu, jadi selain candle ini, disini adalah candle yang membawa arah harga gitu ya bang, awang-awang bisa pakai candle-candle ini untuk open posisi, jadikan sebagai signal dan konfirmasinya gitu ya bang, oke, disini ada candle kebalikan daripada candlestick ini, sebentar, kebalikan daripada candlestick nomor 4 ini, dia, candle berwarna merah panjang bodi, sumbunya pendek, dan satu sisinya candle botak gitu ya bang, candle botak artinya dia akan lemah turun, berarti logikanya dia akan ke atas, kalau dia lemah turun artinya logikanya dia akan ke atas gitu ya bang, jadi sangat simpel, inilah candle-candlestick berwarna merah yang bisa kita jadikan sebagai titik-titik konfirmasi untuk open posisi ya, jadi selain daripada candle doji ini ya bang ya, selain daripada candle doji ini, karena ini sudah saya jelasin di video sebelumnya, kita tidak akan pakai candle doji gitu ya bang, oke, jadi penjelasan di candle berwarna merah ini sekian dulu, semoga mudah dipahami, kita akan lanjut ke candle berwarna hijau, oke, disini juga sudah saya buatin penjelasan dan bentuk candlesticknya ya, oke, candle berwarna hijau ini adalah kebalikan daripada candle berwarna merah gitu, artinya, candle berwarna hijau dengan mempunyai bodi yang panjang dan mempunyai dua sumbu, disini kita lihat sumbu paling atas pendek, sumbu yang di bawah panjang, kita akan ikut sumbu paling panjangnya, artinya dia akan mengalami penurunan, dia arahnya ke bawah gitu ya bang, oke, ini candlestick nomor satu di candlestick pertama di candle berwarna merah, ini yang keduanya, yang keduanya adalah kebalikan daripada yang pertama gitu, artinya kita tetap mengikuti sumbu yang paling panjangnya gitu ya bang, oke, disini kita lanjut ke candlestick yang ketiganya, candlestick yang ketiganya sama dengan candle yang berwarna merah tadi, ketika yang berwarna merah adalah pelemahan untuk turun, artinya yang berwarna hijau ini adalah pelemahan untuk naik gitu, ini adalah lemur boju, jadi ini akan mengarah ke bawah gitu, karena dia adalah pelemahan daripada buyer gitu ya, pelemahan daripada buyer gitu, oke, jadi ini kebalikan daripada candle berwarna merah gitu, candle hijau itu adalah kebalikan daripada candle berwarna merah gitu ya bang, Oke disini kita lanjut Candle keempat adalah candle botak di atas Bodi panjang Punya sumbu Pendek di bawah Nah artinya dia akan terjadi penurunan gitu ya bang Artinya dia akan terjadi penurunan Oke Kita akan lanjut lagi disini Candle stick yang bodinya kecil Berwarna hijau dia punya sumbu panjang Di bawah Dan di atas sumbunya pendek Artinya dia tidak akan kuat untuk turun Dia akan Membuat kenaikan ya bang ya Berarti candle stick seperti itu Yang mempunyai bodi kecil Dan punya sumbu Dua Yang di atas pendek dan yang di bawah panjang Artinya arahnya akan ke atas gitu ya bang Arahnya akan ke atas Oke cukup mudah ya bang ya Oke disini kita lihat lagi Candle stick yang ke enam Ini adalah kebalikan daripada candle stick yang ke lima Tetap kita ikutin Apa namanya Kita ikutin kebalikan daripada candle yang ini Artinya dia tidak akan kuat untuk naik Dia malah akan Membuat penurunan gitu ya bang ya Oke Cukup mudah kita ikutin sumbu terpendeknya Artinya gitu ya bang ya Sumbu terpendeknya sama dengan ini Kita ikutin sumbu terpendeknya Ketika bodi dari candle berwarna hijau itu Kecil ikutin sumbu terpendeknya Simpelnya seperti itu ya bang Ini sama dengan candle berwarna merah Doji berwarna hijau Mau baikpun doji berwarna merah Itu tidak akan kita pakai Itu akan kita skip Kita akan tunggu candle-candle yang Yang membawa harga gitu Yang akurat Untuk open posisi gitu Oke yang terakhir adalah Candle stick kebalikan daripada candle yang nomor empat Itu kita ikutin sumbunya gitu ya bang ya Kita ikutin sumbunya Aranya ke atas Ini aranya ke bawah gitu ya Oke cukup mudah ya bang Cukup mudah Saya rasa Sangat gampang untuk dipahami ya Sangat mudah untuk dipahami Oke Jadi inilah candle berwarna merah Yang bisa kita pakai Untuk Acuan kita Open posisi ya bang Selain doji ini Ini akan kita coret Oke Ini candle warna merah Ini candlenya yang berwarna hijau Yang bisa kita gunakan untuk open posisi Ini akan kita skip Tidak akan kita pakai Jadi Belum mungkin Untuk pengenalan candlestick Yang mana yang Membawa Kekuatan Dan yang mana candle yang tidak kita pakai Kayak gitu ya bang ya Oke Mungkin kita lebih baik Langsung Coba di marketnya Oke disini kita akan langsung praktekin Kita bermain di temprem Satu menit Oke kita bermain di temprem Satu menit Kita akan praktekin Apa yang sudah kita pelajari Di candlestick yang tadi Yang barusan kita bahas Kita langsung Open posisi disini Langsung kita praktekin Ini adalah Kenaikan Konfirmasinya adalah Penurunan Tapi tidak begitu jauh Kita lihat dari Dari Bodi dan Sumbuhnya ya bang Oke kita akan ambil Buy nya Tapi ini buat sementara aja Artinya Di ujung Trend Eh di ujung trend Di akhir periodenya Dia akan tetap Ditutup Candle berwarna merah ya bang ya Oke ini hanya sementara aja Untuk kita ambil Buy nya Oke disini kita akan Buy Untuk sementara ya bang Untuk sementara Karena dia nanti akan Tetap Apa namanya Tetap akan Turun kembali gitu Disini akan kita ambil Buy nya Eh Sell nya Sampai close period Gitu ya bang Artinya dia hanya Sementara aja untuk Melakukan kenaikan gitu Melakukan perlawanan Gitu ya bang Oke Kita tunggu disini Nah disitu dia Melakukan perlawanan Tapi perlawanannya Membawa Informasi penurunan Kembali gitu Makanya dia akan Tetap turun di Di C C5 nya Gitu ya bang Jadi sangat simpel Yang penting kita Eh Hanya perlu Jam terbang ya bang Menurut saya hanya perlu Jam terbang Dan basic Candlestick yang saya ajarin Tadi harus Benar-benar dipahami Gitu ya bang Benar-benar dipahami Oke Biar open posisinya Tidak Tidak Loss-lossan Gitu Biar profit Gitu ya bang Disini kita akan Pastikan Karena dia disitu Akan tetap Tetap turun Gitu Mengikuti Konfirmasi disini Perlawanan yang dilakukan Dengan adanya Candle berwarna merah Tadi kan Sorry Jadi candle berwarna merah Ini Ini Adalah Perlemahan untuk Turun Gitu Artinya Perlemahan untuk turun Dia akan ada Perlawanan kembali Untuk Untuk naik Gitu ya bang Kenaikan yang dihasilkan Hanya Sekecil ini Gitu ya bang Oke Kita tunggu disini Oke Dia mencoba untuk naik Tapi itu tidak akan kuat Dia pasti akan turun Kembali Karena dia Ini Harus Terkonfirmasi Gitu Bahwa dia akan tetap Melakukan penurunan Walaupun dia Sekecil Sekecil ini Gitu ya bang Oke Kita lihat Dia pasti akan tetap Turun Gitu ya bang Karena dia harus Mengkonfirmasi Dari sini Dia masih ada Tekanan ke bawah Walaupun tidak begitu Kuat Karena Kenaikan yang dihasilkan Hanya Sekecil ini Gitu ya bang Hanya sekecil itu Gitu Disitu kita profit Nah benar kan Di candle C5 nya Dia harus ditutup Candle berwarna Merah Gitu Memang ini Perlemahan Untuk turun Karena kita Lihat Sumbu di atas Dan di bawah Itu tidak jauh Bedanya Gitu Hanya Perbedanya Perbedanya Hanya sedikit Di atas Lebih panjang Sedikit Daripada di bawah Nah Dia artinya Akan ada Perlawanan Gitu ya bang Karena ada Perlawanan Perlawanan yang dihasilkan Hanya Sekecil ini Gitu ya Oke Jadi mudah 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 dipahami Semoga bermanfaat Buat abang-abang Mungkin sekian dulu Video kali ini Semoga Pembelajaran Tentang candlestick Pada saat ini Bermanfaat Buat Abang-abang Semua Disini Saya pamit Untuk undur diri Terima kasih Buat Dukungan Dan support Dari teman-teman Semua Selamat malam Terima kasih